Selamat datang di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelawan Provinsi Riau. Kecamatan Langgam berada persis pada pertemuan dua aliran sungai Kampar, yakni Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Kecamatan Langgam menjadi primadona sebagai daerah penghasil ikan sungai yang sudah terkenal sejak dulu. Masyarakat yang menghuni daerah ini masih kental akan adat dan tradisi dalam kehidupan bersosial. Hukum adat diterapkan atas kepemimpinan mimik mama yang terhimpun dalam suatu lembaga kepenghuluan adat langgam. Penduduk yang bermukim di daerah Langgam, pada umumnya menggantungkan hidup pada hasil sungai sebagai nelayan. Dari sinilah, mereka mendapatkan uang untuk dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga kejenjang perkuliahan. Inilah Kecamatan Langgam yang mengelola sumber daya alam dengan bijak, sebagai sebuah kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Desa Langgam yang berada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Ziriau. Desa yang terkenal dengan adat istiadatnya, salah satu potensi yang terbesar di desa kami ini adalah akan ikan salai-salai dari Desa Langgam. Untuk diketahui bahwa di Ulayat Kepenghuluan Langgam ini terdapat 13-14 danau suak dan tasik yang kita lelang setiap tahun. Danau, tasik dan suak ini kita kelola secara adat. Kita kelola dengan kita jual atau kita lelang pada setiap tahunnya ke anak pemenangkan yang berada di desa Langgam ini. Ada hukum-hukum di dalam kita menjaga suak danau dan tasik ini. Makanya barang siapa di antara pembeli atau pemenang dari lelang penjualan danau tasik dan suak tersebut mengelola daripada danau tasik dan suak ini secara ilegal. Maka kita sangsi secara hukum adat. Potensi ikan yang ada di Langgam ini adalah merupakan sumber utama dari masyarakat desa Langgam. Kalau sebab itu, marilah kita jaga sungai, danau, suak dan tasik ini untuk kelangsungan hidup daripada masyarakat itu sendiri. Kami mengundang daripada desa sekalian untuk menikmati potensi wisata alami atau potensi wisata kirta yang ada di desa kami ini. Potensi ikannya, potensi alamnya, dan juga potensi adat-istiadatnya, keramahan penduduknya, dan potensi-potensi lain yang berada di desa kita ini. Kecamatan Langgam Telah dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata berbasis masyarakat. Pembangunan infrastruktur membawa kemajuan pada kawasan ini sebagai destinasi yang layak dikunjungi. Berbagai jenis ikan sungai yang ada di sini merupakan daya tarik tersendiri bagi para penghobi pancing. Potensi ini juga adalah sajian utama kuliner yang patut untuk dinikmati. Kecamatan Langgam Wisata Tirta Dengan kekayaan alam yang mempesona. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!